Pemirsa seorang oknum anggota Pas Pampres diduga membunuh seorang warga setelah diculik dari kawasan Ciputat, Pangerang Selatan. Sadis, pelaku mengirimkan video penganyayaan kepada keluarga korban dan meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah. Video penganyayaan korban Imam Mashkur, pria 25 tahun viral di media sosial. Korban diduga diculik dan dianiaya oleh oknum anggota Pas Pampres berinisial PraKRM bersama dua rekannya dari kawasan Rempoh, Ciputat, Pangerang Selatan. Saat diculik dan dianiaya, korban sempat menelpon orang tua tiga kali. Saat ditelpon kembali, terduga pelaku yang mengangkat telpon korban dan meminta ibu korban segera mengerimkan uang tebusan 50 juta rupiah. Terduga pelaku bahkan sempat mengancam ibu korban jika uang tebusan tidak dikirim, korban akan dibunuh. Namun beberapa hari kemudian korban ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan di Karawang, Jawa Barat. Jaset korban saat ini sudah dimakamkan di kampung halamannya di Aceh. Habis itu nelpoh yang terakhir, jam 9.42, tersangka itu yang angkat, ibu sayang anak, cepat-cepat kirim duit, 50 juta. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya, saya usahakan kirim duit malam ini, tapi saya tidak ada duit. Saya cari dulu duit sebab kami orang miskin, jangankah 50 juta, seribu pun tidak ada duit. Sementara terduga pelaku saat ini sudah ditahan di Pemdam Jaya, keluarga menuntut seluruh terduga pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musri Adi, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!